Kesaksian Heru keponakan Indra tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan, ungkap fakta baru. Muncul sosok Heru yang mengaku saksi dalam kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terbaru, muncul pria bernama Heru saksi yang terakhir bertemu Indra setelah kejadian pembunuhan NKS. Heru ternyata keponakan Indra Septiarman yang menceritakan awal mula kejadian pembunuhan. Rupanya Indra saat itu tengah bersama dengan Heru dua pria lainnya di kedai milik keluarganya. Heru mengaku Indra bersama dua pria memang membeli gorengan NKS di kedai. Setelah membeli gorengan itu, Indra disebut menghilang saat hujan deras. Beberapa jam kemudian Indra pun kembali ke kedai dengan pakaian basah kuyuk. Sementara saat Heru tiba di kedai pukul 21.30 WB, ia melihat Indra sudah tertidur. Ia pun sempat melihat Indra bangun dan membuat kopi hingga akhirnya Heru mendengar kabar soal kehilangan NKS tengah malam. Saat mendengar kabar kehilangan NKS, Indra ternyata masih berada di kedai tersebut namun gelagatnya sudah dicurigai saudaranya. Bahkan Heru dan satu pamannya sempat menanyakan ke Indra soal NKS yang hilang. Namun Indra menjawab ia tidak mengetahui NKS yang hilang. Setelah saya melihat postingan itu, saya sempat bertanya ke Indra, bang wanita ini hilang, kemana dia? Indra pun menjawab, gak tahu saya kemana dia, NKS, itu. Selain itu, Heru melihat gelagat tak biasa Indra saat tidur gelisah hingga ada bekas cakaran di punggungnya. Keesokan harinya, Dani saudara Indra dan Heru pun kembali menanyakan ketersangka soal hilangnya NKS. Namun, saat itu Indra pun bersikeras mengatakan jika dirinya bukan pelaku NKS. Kedua saudara Indra pun tampak masih mencurigai jika Indralah pekelakunya.